Intro Kembali lagi di channel Miki21 Wah intro yang penuh dengan kesesatan Oke jadi di video kali ini kita bakal bahas-bahas sesuatu lagi Sesuatu yang aman pastinya Aman dari pidana-pidana Cia Sesuai dengan judul dan thumbnail yang begitu mengesankan sekali Yang kita bahas kali ini adalah aplikasi Real Drum Versi terbaru yang ada di Playstore Setidaknya terbaru saat script ini dibuat Real Drum versi 9.11.2 Atau lebih gampangnya kita sebut dengan Real Drum versi Playstore Ya ya jadi Real Drum itu selalu memberikan update-update dan update lagi Yang begitu banyak sekali Sampai bugnya juga banyak Ya setiap device itu punya bug yang berbeda Seperti yang gue pake kali ini adalah Redmi Note 9 Yang varian 6GB Internal 128GB Itu punya bug tersendiri Oke langsung aja kita masuk ke pembahasannya Yang pertama kita bahas tampilannya dulu Setelah kalian melakukan update Maka kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini Tara Kalian sadar gak sih selama kalian punya Real Drum Di Real Drum itu ada 3 tampilan yang berbeda untuk kit standarnya Yang pertama itu seperti ini Tampilan ini digunakan di versi 8 dan versi sebelumnya Kemudian yang kedua seperti ini Kit ini awal digunakan di versi 9 waktu pertama kali dirilis Lalu yang ketiga seperti ini Masih di versi 9 Tapi gue lupa Itu di versi 9 titik berapa Kitnya berubah lagi jadi kayak gini Selain dari look yang terlihat berbeda dari versi sebelumnya Di versi 9 juga posisi close high height kirinya sedikit bergeser ke kiri Makanya kalau kalian import kit yang lama Atau preset-preset lama Maka shadownya akan peang atau gak presisi kayak gini Selain itu Tom 1 juga lebih besar daripada versi sebelumnya Entah kenapa mereka buat seperti itu Ya menurut gue pribadi Ini kelihatan lebih kurang enak dipandang Kemudian untuk masalah fitur Dari segi fitur sendiri Real Drum versi playstore ini Banyak memberikan update baru Yang gak bisa kita rasakan di versi sebelumnya Contohnya seperti fitur animasi 3D Sebenernya fitur ini tuh lebih ke pemanjaan mata aja sih Dengan animasi baru pastinya membawa eksperian yang berbeda dari sebelumnya Apalagi dengan adanya animasi 3D ini Semakin membuat Real Drum itu lebih real Ya meskipun kemampuan bermain anda Tidak ada perubahan Nah untuk animasi ini bisa dihidupkan atau dimatikan Caranya adalah kita tinggal masuk ke bagian setting Lalu kita bisa centang atau tidak di animasi 3D ini Selain animasi 3D Animasi standarnya juga dirubah Kalau di versi sebelumnya animasinya seperti ini Saat kalian sentuh maka iconnya akan membesar Dan sementara untuk versi terbaru itu Iconnya akan mengecil atau turun saat disentuh Begitu Kemudian fitur tambahan lain yang bisa dibilang Ini adalah fitur terbaik sejauh ini Yaitu adanya rekam lagu di latar belakang Jadi saat kalian aktifkan mode ini Real Drum tidak hanya merekam permainan drumnya saja Kalian juga bisa merekam bersamaan dengan lagu yang kalian bawakan Tentu saja ini sangat membantu kita dalam proses pengeditan Yang biasanya kita itu harus satukan lagu dan hasil rekamannya secara manual Lalu kita pas-pasin timing Apakah udah pas dengan lagunya atau belum Ya itu lumayan ribet sih Tapi sekarang kalian gak perlu lakuin itu lagi karena ada fitur ini Tapi punya tapi Fitur bagus ini juga punya kekurangan Tentu saja Fitur ini hanya merekam lagu yang diputar melalui aplikasi Real Drum itu sendiri Kalau kita pakai jokes, Spotify, atau pemutar musik bawaan Maka fitur ini tidak bekerja sama sekali Lalu Kekurangan lain yang kita rasakan adalah Kita tidak bisa mixing manual Karena lagu dan drumnya sudah menjadi satu Kalau biasanya Gue itu ngedit rekaman drumnya Biar lebih padat lagi Gue atur bass dan treble Terus equalizernya gitu Lalu ntar gue satuin lagi dengan lagunya Dengan adanya fitur ini Itu gak bisa dilakukan Karena file drum dan MP3-nya atau lagunya sudah menyatu Kalau gue mixing lagi itu hasilnya bakalan jelek Kemudian masalah performa Bicara soal performa berarti kita bicara yang berkaitan dengan kelancaran saat bermain Masalah delay, like, atau patah-patah dan suara yang dihasilkan Ya itu semua tergantung kemampuan device kita sih Kalau spek udah mumpuni Ya pada umumnya lancar-lancar saja Selama kalian mematikan koneksi internet Biar gak ada iklan yang mengganggu Contohnya di Redmi Note 9 ini Lumayan lancar kalau akurasi kita tepat Karena ada area delay di hape ini Ha, area delay Ya, ntar dijelasin Kenapa real drum update terus export MP3-nya dihilangkan? Ini pasti jadi kekecewaan kalian Karena tidak bisa export hasil rekaman kalian ke MP3 lagi Sebenarnya fitur itu tidak dihilangkan Melainkan caranya saja yang sedikit lebih ribet Menurut keterangan dari Rodrigo Kolb Selaku developer dari real drum Melalui real drum Indonesia Dia menuliskan keterangan seperti ini Kemarin telah dirilis versi 9.9.9 untuk Android Karena Android versi 11 baru Tidak lagi memungkinkan untuk simpan file ke penyimpanan Anda perlu membagikan atau menyimpan file Melalui Google Drive untuk export MP3 atau preset Ini akan bekerja seperti iPhone sekarang Kabar baiknya adalah Mesin audio baru meningkatkan latensi Dan memberikan device seperti Vivo, Oppo, Huawei, dan Redmi Juga merekam lagu di latar belakang Nah jadi Android 11 itu Udah gak support lagi Buat real drum menyimpan ke penyimpanannya Itu bener gak sih? Gimana menurut kalian yang pake Android 11? Mau belum pake soalnya? Apakah udah sama kayak iOS? Yang apa-apa harus online dan perlu PC untuk transfer file? Kemudian kita disarankan untuk menggunakan media Google Drive Sebagai penyimpanan export kita Hmm tenang saja Sebenernya kalian tidak perlu menggunakan Google Drive Untuk export MP3 Setidaknya jika kalian belum menggunakan Android 11 Caranya mudah sekali Caranya seperti ini Yang pertama tentukan file money yang ingin kalian export Lalu pilih icon yang ini Kemudian akan muncul pilihan baru Kalian cari salin ke penyimpanan Lalu kalian pilih penyimpanan internal Tentukan letaknya Lalu kalian pilih paste Atau oke Sekarang kalian bisa cek di folder tempat kalian meletakkannya tadi Kemudian setelah itu kalian bisa lakukan seperti biasa Tapi kalau memang Android kalian udah gak support lagi Menyimpan kayak gitu Kalian bisa gunakan Google Drive Caranya hampir sama seperti tadi Pertama kalian tentukan dulu file money yang ingin kalian export Lalu pilih icon yang ini Kemudian kalian cari simpan ke drift Lalu jika proses history selesai Kalian masuk ke aplikasi Google Drive Atau melalui web juga bisa Kemudian kalian pergi ke bagian file terbaru Kalian cari file dengan nama yang sama Sesuai yang ada di RealDrum tadi Lalu kalian pilih download file Nah file ini akan tersimpan di folder download kalian Untuk kalian edit selanjutnya Nah kalau kalian mengalami hal yang seperti ini Saat kalian ingin export seperti tadi Jadi masalah ini tuh sering kalian tanyakan di RealDrum Indonesia Yang mana kebanyakan penanya itu menggunakan HP Xiaomi Dan kemudian developer langsung menanggapi akan masalah itu Sampai dibuatkan video seperti ini Kita disarankan untuk merotasi layar Tapi pada kenyataannya Ya tidak bisa juga bosku Nah solusinya seperti apa Jadi kita bisa akali masalah ini dengan cara split layar Oke saat kalian berada di RealDrum Kalian masuk ke recent apps Lalu kalian tekan tahan di bagian RealDrum nya Kemudian kalian pilih icon yang ini Lalu pilih aplikasi kedua untuk kita split layarnya Terserah aplikasi kedua mau pilih aplikasi apa saja Disini gue coba aplikasi explore supaya lebih mudah nanti Jika sudah terbagi dua seperti ini Maka kita besarkan area untuk RealDrum nya Tapi jangan sampai close aplikasi kedua Jika sudah seperti ini Maka pilihan untuk export nya akan keluar Dan kita bisa export seperti tadi Ya jadi begitulah cara export hasil MP3 atau export preset Dimana menurut kalian Ribet? Oh iya sekedar informasi untuk kalian yang mau coba Redmi Note 9 Buat main RealDrum Redmi Note 9 itu jenis hp yang full screen Atau full layar Yang mana untuk back menu dan home Kita tidak disediakan tombol di luar layar untuk itu Dimana sekarang kita bisa swipe swipe saja Kalau mau back atau mau ke home Dengan adanya fitur seperti itu Khususnya di Xiaomi Berdampak dengan adanya area delay Di RealDrum itu tidaklah bagus Karena RealDrum itu perlu satu kali sentuh langsung bunyi Gini Area untuk swipe itu ada di pinggir layarnya Dan disitulah area delay yang dimaksud Jika kalian sentuh saja tanpa melepas di area tersebut Maka RealDrum tidak langsung berbunyi Kayak gini Jadi untuk kesulitannya adalah Kita harus sebisa mungkin tidak menyentuh area delay tersebut Kemudian di Redmi Note 9 Jenis kamera depannya seperti ini Jenis kameranya di dalam layar Ini membuat area delay semakin banyak Dan semakin mempersulit kita saat bermain Permasalahan delay area ini Gak cuma di Redmi Note 9 aja Tapi di HP Xiaomi lain yang fullscreen juga bernasib sama Contohnya di Redmi 6A yang kemarin Bahkan mungkin HP dari brand lain juga bernasib sama Dengan Xiaomi ini Tapi entahlah Gue belum pernah nyoba HP lain selain Xiaomi Karena Xiaomi murah Kalau mau saran mending cobain versi 9.7.3 Karena di versi itu sudah ada animasi 3D Performanya juga lebih baik daripada 8.27.1 yang kemarin Kemudian untuk masalah export MP3 itu lebih mudah daripada versi yang sekarang Dan sekarang gue pakai versi itu tuh Versi 9.7.3 Di Redmi 6A yang RAMnya 2GB ini Dan untuk video kemarin itu menggunakan radian versi itu Ya meskipun ada durasi yang acak-acakan di tengah Tapi itu masih bisa diatasi Tapi kalau kalian merasa tidak penting dengan animasi 3D Dan lebih smooth menggunakan versi 8.27.1 yang kemarin Mending pakai itu aja Karena di versi itu masalah durasi yang acak-acakan itu masih aman Jadi intinya 2 versi itu direkomendasikan untuk kalian Yaitu versi 8.27.1 dan versi 9.7.3 dengan animasi 3D Gimana sih cara downloadnya? Karena kalau dari Playstore ya otomatis Aplikasi baru dong versi terbaru Kalian bisa cari di Google Atau kalian bisa tuliskan APK Pure atau APK Mi Real Drum versi yang tadi Maka aplikasinya akan keluar dalam bentuk APK Yang kalian bisa unduh lalu kalian bisa pasang Seperti biasa Oke jadi segitu dulu video kali ini Kalau ada yang kurang Tolong bantu jelasin di kolom komentar Jangan lupa kritik dan sarannya juga Ya subscribe itu kalau kalian ingin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati